Mengalami penyakit saat terbang merupakan hal yang tidak mengenakan dan pasti semua orang tidak ingin mengalaminya. Oleh karena itu, kedokteran penerbangan hadir sebagai solusi berbagai masalah kesehatan Anda selama melakukan penerbangan, agar perjalanan Anda aman dan nyaman. Halo sahabat Bethsaida, perkenalkan saya Dr. Franz, saya dokter spesialis kedokteran penerbangan dari Bethsaida Hospital. Di sesi kata dokter kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat Bethsaida melalui kolom komentar. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dulu ya, supaya kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia kesehatan dari Bethsaida Hospital. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, dok kenapa bisa kembung saat terbang? Dan ada yang mirip juga pertanyaannya, disini waktu turbulence, tiba-tiba asam lambung langsung naik dan mual. Itu kenapa ya? Nah, jadi kenapa bisa kembung saat terbang? Di dalam tubuh kita ini ada rongga-rongga yang berisi udara, salah satunya adalah di saluran pencernaan. Nah, pada saat kita terbang di ketinggian, itu tekanan akan berkurang atau menurun. Nah, sesuai dengan hukum fisika Boyle, pada saat penurunan tekanan, itu terjadi peningkatan volume udara. Nah, apabila diaplikasikan ke dalam tubuh kita, udara yang terjebak di dalam saluran pencernaan ini bisa mengembang, sehingga menyebabkan rasa begah, kembung, dan tidak nyaman selama perjalanan. Nah, apabila terjadi turbulence, itu kita akan terjadi guncangan. Nah, itu akan menekan saluran pencernaan kita, sehingga kita akan merasa lebih kembung lagi, lebih tidak nyaman, dan merasa mual. Nah, sebetulnya rasa kembung seperti ini bisa kita hindari dengan tidak mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman yang dapat menyebabkan gas berlebih. Misalkan, makanan pedas, makanan berlemak, mengandung kacang-kacangan, kubis, atau minuman yang mengandung kafein, atau beralkohol, atau mengandung soda. Nah, untuk sahabat-sahabat Bethsaida yang memiliki gangguan pencernaan kronis, juga disarankan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu, sebelum melakukan penerbangan. Nah, demikian tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Bethsaida yang bisa saya jawab. Bila ada hal lain yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Salam sehat selalu. Sahabat Bethsaida juga bisa mengunjung poli saya pada jaral berikut. Terima kasih. Terima kasih.